Begitu kata-katanya keluar, seluruh aula menjadi sunyi senyap, tidak ada satu suara pun yang terdengar. Tuan Mudayun adalah kapten pasukan ke-8. Semua master misterius terkejut saat itu juga. Ekspresi mereka dengan cepat berubah menjadi ekstasi saat wajah mereka memerah karena kegembiraan. Li Yun Xiao memandang mereka dengan acuh tak acuh dan berkata, Saya mendengar bahwa kalian semua biasanya sangat arogan dan sulit diatur. Wakil Kapten Zhou yang bahkan menangis dan ingin pergi. Tidak, tidak, tidak ada yang seperti itu. Para penguasa misterius semuanya cemas. Fang Rui buru-buru menjelaskan, Kami semua adalah orang-orang yang ramah dan mudah didekati. Kami melakukan segala sesuatu dengan cara yang berbudaya dan halus. Kami juga memperlakukan orang dengan hormat dan sopan. Kami tidak akan pernah berpura-pura sebagai tuan yang misterius. Benarkan, Wakil Kapten Zhou! Dia berbalik untuk melihat Zhou Xiang. Matanya melebar seukuran lonceng tembaga saat dia menatapnya dengan tajam. Pikiran Zhou Xiang menjadi kosong karena dilotot. Perbedaan besar dalam perilaku para penguasa misterius. Itu membuatnya merasakan kesedihan yang tak terlukiskan. Wajahnya dipenuhi kesedihan saat dia terisak. Tuan semuanya adalah pria yang rendah hati. Mereka lembut, lembut, baik hati, penuh perhatian, dan lembut seperti batu giyok. Wu, 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 Wu. Di akhir kalimatnya, dia tidak bisa lagi menahan keluhannya saat dia berjongkok di tanah dan menangis dengan sedihnya. Ya, ya, ya. Semua guru misterius buru-buru berkata. Kita semua adalah orang-orang yang sopan dan lembut. Di masa depan, tidak ada yang berani melanggar perintah guru Yong Xiao. Wajah Hailin dan Zulei memerah saat mereka menyaksikan sekelompok guru misterius yang arogan dan angku ini membengkuk di hadapan Li Yong Xiao dan membuat janji yang sungguh-sungguh. Mereka merasa hal itu sangat tidak nyata. Seolah-olah mereka berada dalam fantasi. Zulei menelan ludahnya dan berkata dengan datar. Tuan Yun Xiao ahli dalam serangan spiritual. Apakah kita melihat ilusi? Tapi, Hailin juga menampar keningnya saat dia merasakan gelombang rasa sakit. Kemudian, dia melihat Zhou Xiang berjongkok di tanah dan menangis. Tampaknya tidak palsu. Li Yong Xiao mengerutkan kening dan berkata, Tapi, Tuan, kontrak Anda akan segera berakhir. Saya benar-benar tidak tahu apakah kelompok tentara bayaran pemula akan memperbarui kontrak mereka dengan Anda. Mari kita bertanya pada Tuan Muda Hailin. Para penguasa misterius dari kekuatan besar biasanya menggunakan sistem perekrutan. Mereka akan menyediakan sejumlah besar bahan untuk dikembangkan oleh para master misterius dan menyimpannya untuk membuat item misterius untuk diri mereka sendiri. Hanya beberapa master misterius yang benar-benar bergabung. Ini sama dengan membatasi diri mereka sepenuhnya. Lagi pula, tujuan akhir dari semua penguasa misterius adalah tanah susi pemurnian misterius, Laut Transformasi Roh, Kontrak, Seorang master misterius buru-buru berlari ke arah Hailin dan memohon, Tuan Muda, Hailin, Izinkan saya memperbarui kontrak saya dengan kelompok tentara bayaran pemula. Setidaknya 50 tahun lagi. Dan aku, Berapa 50 tahun yang cukup? Aku ingin 100 tahun. 100 tahun. Anda sudah berusia lebih dari 100 tahun. Saya ingin menandatangani kontrak seumur hidup dan tetap berada di grup tentara bayaran pemula selamanya. 100 tahun. Tetapi kontraknya harus menyatakan bahwa Tuan Yun Xiao harus berada dalam kelompok tentara bayaran pemula. Jika Tuan Yun Xiao pergi, saya juga akan pergi. Benar, benar, benar. Grandmaster Yun Xiao, kita sudah sampai. Jika Tuan Yun Xiao pergi, kami akan pergi. Pikiran Hailin langsung membeku ketika dia mengingat bagaimana ayahnya memohon kepada para penguasa misterius ini untuk tetap tinggal. Dia telah menawarkan segala macam kondisi konyol. Namun dia masih harus mendengarkan suasana hati mereka dan mengikuti keinginan mereka untuk menandatangani begitu banyak kontrak berdurasi 5 tahun. Sekarang mereka semua menangis dan memohon kontrak seumur hidup. Kontras ini? Yang lebih mengejutkannya adalah meskipun mereka menandatangani kontrak seumur hidup, yang terikat pada mereka bukanlah kelompok tentara bayaran pemula, melainkan Li Yun Xiao. Jika Li Yun Xiao pergi, maka konsekuensinya. Untuk sesaat, dia merasakan sakit kepala. Ia tenggelam dalam teriakan orang-orang yang meminta kontrak seumur hidup. Dia merasa dia tidak bisa menangani situasi seperti ini sama sekali. Dia buru-buru berteriak, Cepat-cepat, Komandan Zuo, pergi dan ambil semua kontrak untuk para master dan panggil ayahku. Siapa yang membuat keributan di pasukan kedelapanku? Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari belakang aula. Seorang lelaki tua berambut putih, bergegas keluar dengan wajah penuh amarah. Dia melihat sekeliling dan berteriak, Apa yang kalian lakukan? Kalian semua meneteskan air mata. Apakah seseorang mengganggumu? Saya mendengar seseorang ingin menanda tangani kontrak seumur hidup. Apakah kalian semua bodoh? Lelaki tua itu membelalakan matanya dan menatap tajam ke arah kerumunan. Namun, dia menemukan bahwa setiap orang memiliki ekspresi tenang dan tegas di wajah mereka. Mereka sama sekali tidak tergerak oleh kata-katanya. Tuan Lu, Fang Rui buru-buru melangkah maju dan berkata, Ini adalah kapten baru dari regu kedelapan. Kami semua bertekad untuk mengikutinya. Jika dia bertahan, kami tetap bertahan. Jika dia pergi, kita pergi. Oh, lelaki tua itu memandangnya dengan curiga dan mendengus. Sekelompok orang tak berdaya. Siapa yang bisa membuatmu menjual kebebasanmu dan menanda tangani kontrak seumur hidup? Saya ingin melihat siapa kapten baru ini. Dia mendorong kerumunan itu menjauh dan melihat ke aula. Hati semua orang bergetar. Tuan Lu ini adalah pemimpin dari semua guru misterius. Dia juga seorang master misterius peringkat kelima dan memiliki temperamen yang sangat buruk. Jika dia memiliki konflik dengan Tuan Yun Xiao dan menyinggung perasaannya. Saat semua orang merasa gelisah dan membuat tebakan liar, mata Tuan Lu terbuka lebar. Dia memandang Li Yun Xiao dan membuka mulutnya lebar-lebar. Dia tiba-tiba menerkam dan meratap, Tuan-tuan, akhirnya aku bisa bertemu denganmu lagi. Dia setengah berlutut di depan Li Yun Xiao seperti anak kecil dan berseru. Guru, terimalah lutut saya. Saya Lushun. Akan mengikuti guru mulai sekarang. Guru, mohon jangan tinggalkan saya. Tangannya terus meraih kaki Li Yun Xiao. Li Yun Xiao merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Dia buru-buru mengusirnya dan berkata dengan marah, Menjauhlah dariku. Aku tidak tertarik pada laki-laki. Jika Anda ingin mengikuti saya, Tanyakan dulu pada kelompok tentara bayaran pemula apakah mereka setuju. Orang tua itu adalah Lushun yang dia temui sebelumnya. Setelah dia menerima wahyu Li Yun Xiao, Dia membenamkan dirinya dalam pemurnian. Seperti yang diharapkan, Dia berhasil dengan sangat cepat. Pemurnian yang mulus kali ini Langsung melonggarkan kemacetan Yang telah lama dia alami Dan hampir langsung naik ke peringkat ke-6. Kelompok tentara bayaran pemula? Lushun terkejut. Dia buru-buru berdiri dan berlari ke arah Hai Lin sambil berteriak. Tuan Muda Hai Lin, Bawakan kontrak saya. Saya ingin menandatangani kontrak seumur hidup. Jika Tuan Yun Xiao ada di sini, Saya akan berada di sini. Jika Tuan Yun Xiao pergi, Saya akan pergi. Hai Lin merasakan sakit kepala. Ini dia satu lagi. Tamparan! Tamparan keras tiba-tiba terdengar di aula. Zhou Xiang menundukkan kepalanya Dan terus menampar dirinya sendiri. Dengan getir berkata, Tuan Muda Yun, Anda adalah bos saya mulai sekarang. Saya akan melakukan apapun yang Anda katakan. Bahkan jika kamu ingin aku makan kotoran, Aku akan melakukannya. Tamparan! Tamparan! Dia terus menampar dirinya sendiri. Total sepuluh tamparan keras. Kedua sisi wajahnya memerah. Awalnya, Dia tidak sanggup melakukannya. Bagaimanapun, Zhou Xiang adalah seorang kaisar. Dia adalah eksistensi yang kuat di faksi manapun. Namun, Setelah melihat para penguasa misterius, Yang biasanya arogan berlutut satu demi satu, Dia tidak lagi merasa malu Untuk menampar mereka beberapa kali. Beberapa tamparan berikutnya Menjadi semakin menyenangkan. Rasa malunya telah mati rasa. Dan dia tidak merasa malu lagi. Sebaliknya, Dia merasa sangat bangga dan bahagia Bisa mengikuti Li Yun Xiao. Setidaknya, Dia bisa mengikutinya jika dia mau. Dia tidak perlu menandatangani kontrak apapun. Dan para penguasa misterius yang tinggi dan perkasa ini Harus menandatangani kontrak seumur hidup Agar memenuhi syarat untuk mengikutinya. Memikirkan hal ini, Dia menjadi semakin bangga. Beberapa tamparan terakhir bahkan lebih keras lagi. Kedua sisi wajahnya bengkak seperti roti. Wakil kapten kamu... Li Yun Xiao membuka mulutnya karena terkejut dan berkata dengan bingung. Metodemu menunjukkan kesetiaan terlalu aneh. Aku telah mempelajari sesuatu yang baru. Zhou Xiang menyentuh wajahnya yang bengkak dan menggelengkan kepalanya. Itu tugasku-tugasku. Saya bukan orang yang bijaksana. Saya pantas ditampar. Saya pantas ditampar. Dia diam-diam menatap Ding Linger dengan tatapan memohon di matanya. Ding Linger tersenyum. Dia memahami niat Zhou Xiang dengan sangat baik. Bagaimanapun, Zhou Xiang adalah seorang ahli martial royale. Dia sudah mengumpulkan banyak keberanian untuk menamparnya sepuluh kali di depan semua orang. Dia tidak sanggup berlutut dan merangkak tiga kali seperti anjing. Jadi dia memohon pada Ding Linger untuk membatalkannya. Melihat Ding Linger mengangguk ringan, Zhou Xiang menghela nafas lega. Dia dipenuhi dengan sukacita. Meskipun semakin dia menampar, semakin bangga dia. Jika dia merangkak seperti anjing. Dia mungkin tidak akan bisa mengangkat kepalanya lagi di grup rookie mercenary. Zhou Lei bergegas menuju markas secepat yang dia bisa. Semua master misterius harus menandatangani kontrak seumur hidup. Tidak diragukan lagi ini adalah masalah besar. Bahkan Kapten Haulian pun akan terkejut. Kontrak! Kontrak! Zhou Lei bergegas ke markas dengan sekuat tenaga. Dia menerobos masuk ke kamar Hai Beifei tanpa melaporkan dan terengah-engah. Kapten! Kapten Hai! Kontrak! Kontrak! Dia terbang terlalu cepat dan menghabiskan seluruh energinya dalam satu tarikan nafas. Dia tidak bisa mengatur nafas untuk beberapa saat. Hai Beifei menunjukkan ekspresi tidak senang dan mengerutkan kening. Mengapa kamu begitu bingung? Kamu tidak memiliki ketenangan. Apakah kamu masih terlihat seperti seorang pejuang? Ini adalah markas besar grup tentara bayaran pemula. Meski langit runtuh, aku akan menahannya. Zhou Lei menggelengkan kepalanya dan dengan putus asa menarik nafas dalam-dalam. Kontrak! Kontrak untuk semua master misterius. Semua master misterius harus membatalkan kontrak mereka. Batalkan kontrak awal mereka. Tanda tangani! Tanda tangani! Apa? Hai Beifei meraung. Aura di tubuhnya tiba-tiba menyebar. Sebuah kekuatan yang sangat kuat meledak. Zhou Lei dikirim terbang oleh pasukan tersebut. Hai Beifei maju selangkah. Tubuhnya berjarak lebih dari 10 meter. Dia meraih Zhou Lei yang dikirim terbang. Ekspresinya sangat suram. Dia berkata dengan dingin. Apakah Li Yunxiao menimbulkan masalah? Semua master misterius harus membatalkan kontrak mereka bersama? Chi dan darah Zhou Lei awalnya tidak mengalir dengan lancar. Di bawah pengaruh kekuatan Hai Beifei, dia memuntahkan seteguk darah dan tersedak tenggorokannya. Dia sangat ingin menjelaskan. Namun, saat dia membuka mulutnya, gelombang darah mengalir deras ke tenggorokannya. Zhou Lei panik. Dia dengan putus asa menggelengkan kepalanya dan mengangguk. Semakin dia gemetar, dia menjadi semakin bingung. Dia membuka mulutnya beberapa kali dan mengeluarkan seteguk darah. Berengsek. Hai Beifei membuang Julei dan dengan marah berteriak. Tim kedelapan adalah fondasi logistik kelompok kita. Li Yunxiao. Jika ada master misterius yang pergi, aku pasti akan mematahkan tulangmu. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung terbang ke arah barat kota. Menghilang ke Cakrawala. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share dan subscribe guys.